Intro Oke, halo teman-teman semuanya Balik lagi di channel Youtube Om Andre ya teman-teman Nah, kali ini kita main lagi ke garasi ADM teman-teman Abdi Mas teman-teman Jadi disini banyak banget pilihan mobil yang harga terjangkau ya Pak Deya Ya, betul-betul Siap, terutama menjelang Budik Lebaran nih Kita akan coba cari tau stok terbarunya Dan sekarang di hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 Kita ketemu lagi bareng pemilik langsung dari showroomnya Ketemu lagi bareng Pak De Karmin Assalamualaikum Pak De Waalaikumsalam Sehat Pak Deya Alhamdulillah sehat selalu Alhamdulillah ya, mudah-mudahan penonton juga sehat selalu Pak Deya Amin, amin Semoga aktivitasnya lancar Semoga rezekinya juga lancar ya Pak Deya Siap teman-teman Nah, buat penonton silahkan Yang ingin datang langsung ke showroom Bisa datang langsung dengan alamat lengkapnya ada di mana ini Pak De? Siap, dengan alamat showroom kami adalah Abdi Mas Motor di Jalan Basokaraya Joglo, Jakarta Barat Jakarta Barat Betul, dengan nomor telepon 0821-2392-6967 Siap teman-teman, itu nomor telepon dari Pak De Karmin ya Biar gampang nomor telepon kita simpan ada di atas video Berikut juga ada di deskripsi nih Pak De nih Nah, Pak De, jadi kalau beli mobil di sini tuh cash aja? Cash only aja Cash aja teman-teman Mau beli online boleh Pak De ya? Bisa Bisa dibantu ya Pak De ya? Bisa dibantu Siap teman-teman, pengiriman juga nanti tinggal diobrolin aja Siap teman-teman Pak De, izin ke sebelah pojok itu Pak De Oke, silahkan Kalau di bulan puasa buka dari jam berapa Pak De? Tetap di jam 9 sampai menjelang Maghrib ya Sampai menjelang Maghrib ya Pak De ya Pelayanan 24 jam Betul teman-teman, kalau telepon dan WA kapanpun boleh ya Pak De ya Silahkan Pak De punya Volvo Ini Volvo apa Pak De? Ini Volvo 850 tahun 96 ya Tahunnya 96 Transmisi metik Oke Dan apa itu CC yang 25 CC nya 25 Dengan kondisinya ya seperti inilah Jadi ini ada kendala di metiknya aja Iya Di metiknya ini masih delay ya Jadi perlu kita perbaikin Oke Tapi terima beres silahkan Di keadaan seperti ini silahkan Oke, teman-teman terima beres boleh ya Pak De ya? Silahkan nanti kita rapikan Siap, kalau bicara pajak gimana Pak De? Pajaknya itu kebetulan mati di 2020 ya Mati di tahun 2020 Pak De ya? Nominal pajak sekitar 700-an Sekitar 700 ribuan per tahunnya Oke, harganya berapa Pak De? Harga dengan kondisi seperti ini Kita akan jual di 23 aja Tapi kalau memang terima rapi ya Tentunya menambah metik itu kan mahal juga Iya, betul teman-teman Nominalnya sekitar 27-an ya Oke Tapi Pak De kalau jual apa adanya nih? Siapa tahu ada yang mau ngadopsi Siap Sampai berapa netnya ya Pak De ya? Open harga di 24 Tapi kalau 23 silahkan Kalau genap 20 kejauhan ya? Jauh, kita belum ada bagiannya 22 lah Pak De Di 23 lah Pak De Nego bensin di sini ya? Ya siap, silahkan 23 nanti kamu nego lagi? Silahkan ketemu Pak De Karmin Teman-teman nanti cek aja barangnya Jadi minusnya di metik aja Metik aja Kalau bodi mah kalau kita lihat Masih lumayan rapi ya Pak De ya? Iya betul Pak De juga punya Toyota Corona Absolute Corona yang absolute penonton Tahun berapa Pak De? Tahun 94 CC16 Iya Dengan kondisinya interior red trim Tapi rapi Pajak Telat dua kali ya Di 2022 Pajaknya di dua kali Oke Nominal pajaknya berapa? Nominal pajaknya berapa? Nominal pajaknya 7-800 700-800 ribu Teman-teman Harganya berapa Pak De? Ini saya open harga di 37-500 ya 37-500 Oke Abisnya Nets kita habiskan di 35 lah Silahkan 35 Pak De? Iya oke CCnya berapa ini Pak De? CC16 16 ya? 33 bisa nggak? Jangan 34 lah ya Kita sudah net kan? Sudah net ya 35 ya Pak De? Iya 35 nego bensin masih bisa kali ya? Silahkan Gas ya Pak De? Toyota Corona ini CCnya yang berapa? 16 16 teman-teman Bukan yang 2000 CC ya? Tapi AC dingin ya Pak De? AC dingin AC dingin Kalau penonton mau test drive Kalau perlu bawa mekanik boleh ya Pak De? Pak De izin ke depan dulu boleh? Oke siap Ada mobil mulus banget nih Pak De? Ini Baleno Iya Baleno tahun 2001 Iya Yang apa itu? Millennium 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 betul teman-teman Kondisinya gimana Pak De? Ini kondisinya siap pakai aja Siap pakai Jadi hanya minus pajak di 2001 ya? Pajaknya di 2021 Berarti 3 kali bayar ya Pak De ya? Pajaknya berapaan Pak De? 1 jutaan lah 1 jutaan oke Harganya? Harganya kita penarga di 37,5 juga Pak De jual 37,5 Oke Habisnya sampai? Ya kalau bisa negerinya gak terlalu jauh ya Paling di 36,500 lah udah 35 bisa gak Pak De? Belum Belum? Masih lebih ya 36 masih bisa ya? Iya oke siap 36 ya Bismillah ya Pak De ya Baik baik Cuman bodi bagus Kinclong AC dingin AC dingin AC dingin Pajaknya berapaan ini Pak De? Pajak nominal ya sekitar Satu jutaan Satu jutaan ya Pak De ya Pak De kalau ada penonton yang mau DP jalan dulu boleh gak? Silahkan Bila mana berkenan Dengan nominal Seperti ini Siap Silahkan lah Nanti tinggal koordinasi aja ya Pak De ya Tinggal hubungin Pak De Karmin teman-teman Baik baik Cetnya juga masih cakep lah Cetnya juga masih cakep Oke Ini kategori klasik ya ini mobil ya Tahun tua tapi Seger Enak lah Betul ACnya gimana Pak De? AC dingin AC dingin AC dingin Nah pajak kebetulan telat Terima hidup Gak masalah Terima hidup Kita kondisi seperti ini gak apa-apa ya Berapa kali Pak De? Pajak itu dua kali hidup ya Jadi nominal pajak sekitar 400 Sekian lah 400 ribuan ya per tahunnya Pak De ya Kalau dijual seperti ini Abisnya berapa Pak De? Nah kita open harga di 29 Kondisi keadaan pajak mati Kita potong ya 27500 27500 ya buat penonton ya Sampai di 27 juga terbangin aja Pak De ya Silahkan ya teman-teman Yang penting senang sama mobilnya Cocok sama mobilnya Dan ini kategorinya masih seger ya Pak De? Masih klasik Betul dengan harga hanya di angka 20 jutaan aja Penonton ya Pak De juga punya Ini nih Pak De Salaman dulu ya Pak De Nah ini nih punya Starlet nih Pak De Untuk sementara terdp ya Belum di ini dulu Oh udah laku Di angka berapa ini Pak De? Di 40 lebih ya 40 jutaan Pak De ya Di belakang ada mobil apa Pak De? Wander juga nih Yang warna biru Sipik Wander Sama tahun 84 Dengan itu tapi kondisinya bagusan itu Bagusan yang putih Namun harganya juga kita Pajak sekali ya Pajak sekali aja Nominal pacek sekitar ya Sama 500an lah 500 ribuan ya Pak De ya Oke Harga berapa kalau yang ini? Ini kita open harga di 19 Lebih murah Lebih murah Abisnya berapa Pak De? Ya kita harganetnya di Ya gak usah terlalu jauh lah 27500 silahkan Ambil Eh berapa? Eh 17500 17500 17500 bawa pulang Pak De ya Dapat Honda Civic Tapi AC nya dingin ya AC dingin Bukanya sih 19 Tapi buat penonton 17.5 Kalau mau nawar lagi Sampai di angka 17 Kayaknya masih dikasih lah Teman-teman Nah Pak De juga punya Toyota Corolla Corolla D-X Iya Corolla D-X tahun 82 Dan interior juga Mas Yori Iya Tapi modelnya sudah diceperin ya Untuk anak muda punya ya Sudah diceperin ya Pak De ya Oke Jadi pacek juga terima perpanjang nih Ini sedang kita proses perpanjang Terima hidup aja Om Andri Terima hidup ya Oke Nah kita dengan kondisi pacek terima hidup Kita open harga di 27500 ya 27500 ya Pak De ya Oke Abisnya sampai berapa ini Pak De? Ya nego nego Sampai 26500 silahkan ya 26 berarti ya Oke siap 26 ya Ini dapat Corolla Ini banyak dipakai komunitas ya penonton ya Ya komunitas betul Betul Apalagi interiornya masih lumayan rapi AC juga dingin ya AC kurang dingin Oh AC kurang dingin Nanti dicek aja di bagian freonnya teman-teman Oke Pak De punya sedan lagi Yang Volvo ya Oh ini udah Belum Oh belum ready Ready ya Ini ada Volvo Pak De Ini Volvo 1960 tahun 97 ya Om Andri ya Iya Transmisi metik Metiknya juga responsif Interior dalam Ori Iya Namun memang ada luka di kulitnya itu ada yang ropek ya Di jok kulitnya ya Pak De ya ACnya hidup ini? AC dingin AC dingin ya Oke Pajak tadi berapa kali? Pajaknya panjang Pajak panjang Panjang hidup Bulan November 2024 Ya betul Oke Harga berapa Pak De? Ini open harga di 35 ya 35 juta penonton ya Bisa punya Volvo Tahun 97 Abisnya di angka Dikit aja nih gue 32 34 lah 34 33 boleh ya Oke siap Siap Bismillah 33 juta Bawa pulang mobil ya Pak De ya Baik 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 Wah udah pada keluar nih Mau lebaran di mobil Ya amin amin Ini yang putih ya Ada S-Team ya Pak De ya Ini Klesi Oh sorry Klesi Oh sorry Klesi ya Cered Klesi ya Tahun berapa Pak De? Klesi tahun 90 Iya Dengan interior juga masih ori Udah for steering For window Udah lengkapah ya Minus di pajak di 2020 2020 Rominal pajak sekitar 5-600 Ya totalnya sih 3 jutaan ya Total bayarnya 3 jutaan Oke Mesin tapi enak Mesin enak Oke AC juga sedang kita Perbaikin jadi supaya dingin Terima dingin ya Terima dingin Oke Harganya berapa Pak De? Ini sama dengan Warna open harga sih Di 19 ya Ya 19 Paling kita harganetnya sih Di 28 Atau 27,5 silahkan Eh open 19 17,5 17,5 Kayaknya sih Gak panasan deh Jadi 17 jutaan ya Pak De ya Boleh 17 juta kali ya Pak De ya Bismillah ya Pak De ya 17 juta bisa bawa pulang mobil Bisa punya Daihatsu Klesi Penonton Ih Ada Baleno nih Pak De Ya ini Baleno tahun 2000 Tahunnya 2000 Yang tadi merah itu Matic Ya Kalau ini Manual ya Manual Ada Matic ada manual Pilihannya Interiornya juga masih Ory 2000 kaleng Hanya minus dipacek aja di 2020 ya Pak De ya Ya mobilnya tahun? Tahun 2000 Tahun 2000 Oke Kondisinya Pak De? Kondisi ya sebetulnya tinggal minus dipacek aja ya Interior juga Ory ya Pak De ya Ory masih Berapa Pak De kalau yang ini? Kalau ini kita penarga 35 ya 35 Abisnya? Ya 34 lah 34 juta 33 boleh kali ya? Ya silap Gas bismillah ya Pak De ya 33 juta silahkan Betul Tergantung teman-teman Yang merah juga rapi Yang silver juga sama-sama rapi Tergantung sukanya yang mana teman-teman Kalau kijang itu Pak De gimana? Belum rapi juga Belum siap lah Punya kamar nanti ya Nanti di luar juga masih ada beberapa unit Yang harus kita ambil ya Siap Tapi sudah siap ini juga Karena memang konten yang dadah kan Belum bisa siapkan Siap Gak apa-apa Pak De Ada Ticang, ada Maestro, ada Panther juga masih ada Ada 3 unit teman-teman Siap Nanti update terbarunya Penonton silahkan telpon atau WFAD langsung aja ya Apalagi itu pentor Kijang tuh Banyak yang suka buat mudik lebaran Nanti kalau mau ngecek unit Insya Allah lah setelah video ini tayang Mungkin barangnya udah ada ya Pak De ya Baik-baik Siap teman-teman Pak De makasih banyak Sehat selalu Penonton juga sehat dan sukses selalu Amin, amin Terima kasih sudah menonton Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Dan bye-bye